Tidak cuma itu lor, ini ada 9 diskotik dan 1 tempat karaoke di periksa personil di Samapta Polda Jambi Yang dilengkapi 4 ekok anjing pelacak K9 Hal ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di Provinsi Jambi Wah mantap, jadi kamu jangan macam-macam ya Kita tengok pantauan, di pantauan, Bang Jack Direkturat Samapta Polda Jambi kembali melakukan patroli pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di kota Jambi Pada Sabtu 17 September 2022 dini hari Kali ini personil di Samapta dibantu 4 ekor anjing pelacak narkotika mendatangi diskotik diantaranya Angel Swing, V-Shop, Golden Palace, NYX, Regen, VIP, Omnia, Luna, Diskotik Grand Hotel, dan karaoke masterpiece Dalam patrolinya, petugas dan anjing pelacak K9 mengendus setiap bagian diskotik Guna memastikan tempat tersebut bebas dari peredaran narkoba Direktur Samapta Polda Jambi, Kombes Pol Yohanes mengatakan Bahwa patroli pencegahan peredaran narkoba ini dilakukan untuk meminimalisir transaksi di tempat yang dicurigai menjadi lokasi transaksi Diharapkan dengan patroli ini, peredaran narkoba di Provinsi Jambi dapat berkurang secara signifikan Giat kita malam ini bersifat, giat kepolisian rutin maupun biat kepolisian ditingkatkan Artinya kita sesuai dengan undang-undang kepolisian mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 15 Sudah tertera, disitu dicantumkan kita pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat Dan yang paling terakhir adalah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan kita Artinya yang kita persepsikan satu malam ini menjadi satu hal yang paling penting adalah kejahatan narkoba Di dalam mindset kita, kita sudah harus menyatakan bahwa narkoba adalah suatu kegiatan yang bisa membunuh kehidupan Atau memutuskan urat nadi kehidupan Maka daripada itu kita harus memahami di mana, di tempat yang seperti apa, kita harus memutus rantai ini semuanya Tentu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat di tempat keramaian Kegiatan yang bersifat ekonomi, baik itu lintas masyarakat, kegiatan sosial juga seperti itu Patroli ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian Dirinya menegaskan kegiatan patroli ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus Dimas Anjaya Cek TV melaporkan